di mana jalur lintasan cabang olahraga balap sepeda nomor individual road race di Purwakarta dan Subang, Jawa Barat terputus. Tebing setinggi 7 meter longsor setelah diguyur hujan lebat. Dan hingga Rabu malam, petugas dari Bina Marga, Jawa Barat dan juga TNI terus melakukan pembersihan agar lintasan bisa segera digunakan. Longsoran setinggi 7 meter dan lebar 5 meter terdapat di sejumlah titik di dua kabupaten, yakni Purwakarta dan Subang. Longsor terjadi akibat hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah ini, hingga mengakibatkan pergerakan tanah dan kemudian longsor yang menutup satu lajur. Padahal lajur ini merupakan lintasan yang akan digunakan sebagai arena pekan olahraga nasional ataupun ke-19 untuk cabang olahraga balap sepeda nomor individual road race pada Kamis 22 September. Rute lintasan ini start daripada Larang, Purwakarta, Wanayasa, Sagalaherang, Jalan Cagak dan Finis di Tangkuban Perahu. Insya Allah hari ini juga mau selesai. Ini lagi diusahain, lagi ngambil mobil. Petugas dari Bina Marga Jawa Barat dan aparat TNI langsung turun untuk membersihkan longsoran agar dapat digunakan dalam lomba balap sepeda. Jalur Sagalaherang, Subang hingga Wanayasa sendiri merupakan jalur yang rawan longsor. Dian Firman Syah, Subang. Kontingen Jawa Barat untuk sementara memimpin perolehan medali hingga siang ini. Sementara posisi 2 dan 3 ditempati oleh Jawa Timur dan DKI Jakarta. Berikut ini adalah kelasemen medali PON ke-19 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Terima kasih.